Nah ini guys, ini sedang dilakukan pembersihan sampah ya, ini daerah Kuitang guys Nah itu kita bisa melihat tanah, ada eskalator juga yang ada di Kali itu untuk mengangkat lumpur-lumpurnya Dan ini para pekerja yang sedang mengangkat sampah-sampahnya guys Itu sudah ada lumpurnya yang sudah diangkat, sudah ditaruh di pinggir, tinggal nanti diangkat ke truk-truk sampah ya Itu pengangkatan sampahnya Itu guys Sepertinya eskalatornya sedang istirahat ya, untuk pengangkatan lumpur-lumpurnya Wah, sudah mulai angkat lagi dia, untuk kerja lagi Nah sedang telah pengangkatannya guys Permisi ya Ini untuk diangkat semua sampah-sampahnya Kita kebak sini Sudah mulai diangkat semuanya dari Kali Kalau bersih seperti ini, enak guys Seperti ini Seperti ini Angkatnya Kita akan coba lihat mereka Selamat menikmati Kita akan lihat posisi yang di sebelah sana guys Posisi untuk beli Waduh, ada yang buang sampah lagi Baru diangkat, dibuang lagi Sampahnya kekal Itu tuh Itu tuh Baru diangkat, harus dibersihkan Buang lagi Sepertinya tidak ada kesadaran dari warga nih Tapi lanjutkan terus Normalisasi terus Bersihkan terus Dan kalau bisa Digerakkan semua Instansi-instansi Yang terkait Supaya bisa memberikan kesadaran kepada warga Supaya tidak membuang sampah kekal Ini kan ada bersih ya Ini kan ada bersih ya Nah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ini di daerah Kuitang ya guys Yang sebelah sana itu Hotel Area Duta ya Tepatnya di depan Kutani disitu Ke kiri sana Monas Dan Udah dekat sekali ya Ini kita lihat Ini tanggulnya Ini dibuat Jamannya Jumunur siapa ya Mungkin jamannya Pak Ahok ya Mungkin jamannya Pak Ahok ya dulu ya Jumunur siapa ya Ayo dikuluk terus mas Biar dalam Biar gak dangkal Biar kalinya bisa mengalir dengan bagus Supaya tidak banjir Jakarta Cinta 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 ciliung Cinta ciliung Ayo Berlakukan pembersihan normalisasi Sehingga Kali ini tidak kotor Tidak Tercemar Supaya dapat memberikan dampak yang Bagus buat warga Semoga warga disini juga Sadar untuk tidak melakukan Pembuangan sampah Kali Karena bisa menimbulkan Banjir Sampah menumpuk Dan menimbulkan banyak penyakit Seperti gitu guys Tuh Lumpur Lumpur Berserta sampah-sampah yang sangat banyak Oke guys Itu aja yang dapat saya sampaikan dulu Untuk kondisi terkini Tanggal 21 Desember 2022 Jika kalian suka dengan video ini Bisa kalian like, komen Dan tentunya subscribe bagi yang belum Dan ikuti terus Untuk informasi-informasi Tentang Kebersihan Jakarta Pertama untuk kali-kali Yang mengalir di Jakarta Kali Celiwung Kali Kerukut Cepinang Dan banyak lagi Oke Terima kasih Salam sehat selalu Terima kasih Terima kasih Terima kasih